Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekstrim dimanapun kalian berada, salam sejahtera buat kita semuanya, balik lagi di channel youtube ekstrim motorsport, tentunya di bengkel ekstrim motorsport yang ternyata di rupu angke square blok B18-20 di Jakarta Barat, ya teman-teman ya, balik lagi dengan gue Inga dan Assal sebagai kameramen ekstrim motorsport, di konten hari ini gue mau bikin tutorial plus pembahasan untuk mengenai disk full floating dari WR3, sama frame slider dari WR3, ya teman-teman ini frame slidernya udah kepasang di sini, kalau untuk disk ini belum kepasang, nanti kita pasangkan yang warna biru di motor Kawasaki ZTEC 6R, karena this full floating WR3 ini baru saja rilis untuk ZTEC 6R yang 2024, sebelumnya baru ada XMAX R25 dan Ninja Evinu dan ZTEC 25R, WR3 telah membuat untuk ZTEC 6R, karena motor ini sudah banyak penggunanya, dan tentunya udah booming di Indonesia, ya kan, lagi booming-boomingnya, lagi anget-anggetnya nih teman-teman ya, untuk penampakannya sendiri ya, kalau teman-teman beli disk full floating itu pasti dapat kardusnya nih, dapat kardusnya kayak kardus pizza ya teman-teman ya, dalamnya kayak gini, set, ini yang warna biru ya, karena onernya ini mau yang warna biru, karena kan baut-bautnya udah warna biru, jadi kita pasangin yang warna biru, ini ada dua ya, bawahnya satu lagi, ok, nah disk full floating ini, sebenarnya banyak varian warnanya, tapi untuk di bagian bobinnya ya teman-teman ya, bobin tuh yang sebelah sini nih bobin, ini bobin, ada juga yang ininya silver, nah untuk bobin sendiri ada 6 varian warna ya, ada biru, terus ada hitam, merah, got, terus hijau, sama silver, gitu ya teman-teman ya, nah ini bener-bener floating, bukan kaleng-kaleng floating ya teman-teman ya, jadi kebanyakan sih orang-orang kalau yang nggak paham nih, mengenai floating, biasanya berisik di motornya, om kok longgar om, kok goyang om, nggak masalah, nggak masalah, itu floating, itulah fungsinya floating, yang penting, kenapa harus gerak-gerak kayak gini, jadi ketika kampas, nih temen-temennya kampas ngegigit, biarnya imbangin lah, biarnya imbangin ketika ngegigit, ketika ngegesek, jadi tentunya lebih pakem lagi, nah WR3 ini ada bagian ininya juga, ini yang bikin kampas itu langsung ngegigit, punya patent lah, buat teman-teman yang mau pasang, langsung aja datang ke S3 Motorsport, nah, mungkin nanti kita lanjut lagi untuk pemasangannya di Kawasaki ZDX 6R ya, karena ini perdana banget di S3 Motorsport, juga ini rilis, langsung dipasang di Kawasaki ZDX 6R, dan frame slider juga baru saja WR3 mengeluarkan untuk Kawasaki ZDX 6R, kalau untuk motor lainnya teman-teman bisa cek di Instagram WR3 motor apa saja yang udah ada untuk frame slidernya, karena kalau untuk frame slider banyak sih teman-teman ya, bukan untuk Kawasaki ZDX 6R doang, tapi yang lainnya juga ada, nah oke, ini Mimin rapikan dulu ya, Mimin kita rapikan, teman-teman udah melihat kan disknya tadi, kita langsung eksekusi, kita kasih unjuk dulu untuk frame slidernya, nah ini untuk penampakan frame slider bagian kanan, bagian bracketnya tuh seperti ini teman-teman, bracketnya udah CNC juga, ini pakai aluminium, jadi patent kuat, untuk sebelah kiri teman-teman bisa lihat, pasti berbeda ya teman-teman ya, karena kanan sama kiri berbeda, untuk bracketnya juga tuh, oke, siap, kayak gitu tadi teman-teman udah lihat kan untuk pemasangannya sinematiknya, ya seperti itulah untuk pemasangannya, nah kita juga sebelumnya udah pernah bikin kan untuk pemasangan frame slider di motor lainnya, ya hampir sama aja lah seperti itu, disk juga kita udah pernah bikin tutorial cara pemasangan, cuma kita bikin ulang lagi, karena, ini perdana banget, di full sporting WR3 di Kawasaki JTX-6R, langsung kita eksekusi aja, manis, gas! ada si Yodi botak juga ya, mungkin kita minta penilaian buat dia juga ya teman-temannya untuk motor ini ya, sama si Yodi, disini ikutin, eh kotak, lu ngapain? di konten, kata lu mau montenin gua, ya itu gua mau montenin lu, bukan yang begini lu, ya emang apa? lu ikut gua, udah, jadi hari ini abis ganti apa? menurut lu abis ganti apa dia? ya tadi kan gua duduk sana, gua lihat, dia ganti disk break, oh, di sporting, clothing, motor lu udah pasang? belom sih, kata lu, ini mau ganti lah, abis inilah ya, abis ini kita pasang ya, abis ini ntar nge-review motor lu lagi dong berarti? gak mau, gak usah, gua mau konten juga, oke langsung nih, jadi kita mau review apa nih bang? ini kan baru aja selesai pemasangan disk swatting dari WR3, nah ini memang WR3 ini baru ngeluarin khusus untuk ZTEC 6R yang baru ya, yang baru, gitu, sama frame shredder nya juga tuh, oke, ini ya, wih ganteng men, udah ganteng 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 ganteng, udah pasangan frame shredder? udah, bener, bener, bagaimana? tapi gua jatuh, gak jatuh konyol di rumah, aman, aman, ininya doang yang, penyok, ini penyok, tapi bisa diganti ininya, iya, ada kita banyak, siap, ini lu jalan lu lu jadinya, iya, emang kayak gitu kerjaannya, jadi, kan gua, tadi kan udah sedikit menjelaskan untuk disk sama bracket, nah bracket ini baru keluar, bracket apa ya? bracket buat brembo, brembo, oke, brembo belakang, brembo belakang ini baru, baru keluar nih, buat ZTEC 6R gue pengen nge-review suara kenal potnya, tapi kesannya kalau gua yang ngegeber tuh kurang, harusnya lu yang ngegeber jangan, 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 jangan gua, ini motor orang gua gak pernah ngeber-ngeber gak apa-apa, udah izin sama orang, ini orangnya di depan jangan, jangan, oh gak apa-apa ya gua diizin, minta ngeber dikit ya lu lah, jangan gua lah, gak enak gua apa gua kan pengen lu yang masuk, itu, yang ngeber, coba lu disini oke, ya disini, ntar lu yang nyalain ya jangan lah, gua numpang muka aja disini, taruh muka aja laki-laki itu langsung nyalain ZTEC 6R nampot, guys ntar ijin sama orangnya nih gimana, menelponnya mantep gak? gila, ga gil banget tapi gua juga tadi baru liat ya, AR yang buat khusus yang 636, eh yang baru ini, ZTEC 6R ini ini nyambung ya sekarang ya nyambung sampe sini nih iya jadi clean banget sekarang loh nyambung sampe sini gokil sih, keren ini dia pake header ini, header orinya, jadi katalisnya dipotong gokil, keren ya karena header dari orinya sendiri udah titanium dia mantep ya mantep suaranya gila gokil banget pecah banget jadi, kapan beli ZTEC 6R? sebenernya budget gua tahun ini budget ini? iya, tahunnya 2 ini tuh, kalo lu mau itu kemarin kita kepake guys, beli tiket ke jepang buat sekeluarga emang lu bisa dari jepang? iya, tahun depan tahun depan jadi gua beli tiket dari sekarang, sekeluarga jadi gitu gua ga diajak modus hahaha ini arti tapi gokil banget mantep ya kok Yadi kira-kira kurang apa nih kok Yadi? karbon-karbonnya doang kali? karbon-karbonnya, kok karbon-karbon gua katanya ini nih, ini tinggal karbonnya gaya udah ganteng banget ini eh, triple claim belum ada ya? triple claim belum ada oh, triple claim belum ada ini kalo ganti triple claim udah ganteng juga nih triple claim ya triple claim, karbon karbon udah sih kayaknya bagian cockpit udah ganteng sih ini begini udah ganteng banget udah ganteng ya iya jadi kapan beli? tanya lagi ya hahaha oh jatohnya nih ngomong jangan ada orang ya hahaha oh ini? ini belum nih? oh iya tutup full cap? full cap belum? full cap? full cap ada ya? suruh dong orangnya ganti jangan kan bukan gua yang jualan ini, aku kanya ini tempatnya dua kayaknya itu ga kebantu tadi ya ada, ada dua jadi tokonya punya dua GTX 6R yang sebelumnya ini sama yang baru oke yang baru ya wah apa lu mau nyoba? enggak, enggak, enggak gua ga bergerak coba aja dulu berani coba motor orang iya gapapa kan ada orang yang izin punya orang gua ga berani apalagi kalo cahaya orang kalo bini orang ini motor udah ganteng banget kalo menurut gue sih tinggal karbon-karbon doang karbon doang ya karbon doang ganteng udah asli mantep-mantep sebenernya motor standard juga udah ganteng banget ya standard udah ganteng ini baut-bautnya udah titanim semua guys udah titanim semua nih udah titanim dulu R3 semua nih betul gokil ya gokil jadi kurang apalagi karbon 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 terus apalagi full cap terus triple clamp triple clamp tapi kan belum ada ya iya belum ada ini kan di belum apa ini mincil belum diganti sama standard ya cuma diskolet doang nih kayaknya jadi kapan beli? gua pulang dah anjir jangan gitu dong kan gua gua minta penilaian ini gimana ya penilaian tapi lu nanya gua terus kapan beli tak memilih tapi ini udah ganteng udah udah yakin gua mau nyoba enggak yakin gua yakin lah cobalah gak usah bener oke yaudah yakin gua kasih nilai dong dari 1-10 ya ya 1-10 9 dulu lah 9 dulu sampai karbonnya naik udah 10 kayaknya motor lu berapa? 10 lah motor sendiri mas 10 iya lah tapi boong hahaha pokoknya buat temen-temen yang mau belanja boleh aja langsung datang ke extreme motorsport ya gokil ya koko yodi ya siap pokoknya disini tempatnya modifikasi lengkap lengkap ya dateng kesini bawa pulang udah ganteng modis ganteng lagi yang penting jangan bawa bini kalau ada koko yodi masih bini-bini terus aku dikantau hahaha oke sampai sini aja video kita ya temen-temen ya thank you for watching and see you to the next video dadah ya